Kembali dengan konten pertama movie storyline di tahun 2021 Kali ini, yang akan saya ceritakan pada kalian adalah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata Dirilis tahun 2007 yang judulnya Freedom Writers Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Cerita dimulai dari seorang guru bernama Erin Yang akan mengajar di sebuah SMA di tahun 1994 Ini adalah tahun pertama bagi Erin untuk mengajar sebagai seorang guru Karena ini pertama kalinya, udah wajar kalau Erin akan menyiapkan segala sesuatunya sesempurna mungkin Di hari pertamanya, Erin benar-benar semangat untuk memulai karirnya sebagai seorang guru Erin akan mengajar di ruang 203 Berbeda dengan ruang kelas lain, penampakan kelas ini sedikit agak nggak teratur Karena jendela rusak, bangku dan meja pun penuh dengan coretan Ketika bel berbunyi, Erin pun bersiap-siap menyambut para murid barunya yang nggak ada satupun menunjukkan wajah yang ramah dan bersahabat Para siswa ini sangat nggak menghargai Erin yang ada di depan Bahkan beberapa dari mereka sengaja memutar kursi seakan-akan nggak ada guru di depan mereka Karena ini pertama kali, Erin pun mencoba beradaptasi dan mengabsen mereka satu persatu Erin punya murid yang berasal dari beragam ras, ada kulit hitam, latin, dan asia Sehingga iklim di ruangan itu sangat dingin dan kaku Bahkan pelajaran belum dimulai aja, seorang murid bernama Jamal dan Andre hampir berkelahi di kelas yang membuat kelas menjadi kacau Di sekolah ini para murid dikelompokkan berdasarkan nilainya Dan kelas ini adalah kelas paling buruk yang diisi oleh anak-anak dengan nilai yang paling rendah Suasana kelas yang kacau baklo begini juga dipengaruhi oleh kerusuhan yang terjadi dua tahun lalu Yaitu di tahun 1992 Dimana kekerasan antara geng dan konflik rasis memoncak di Amerika Karena ini kisah nyata, akan saya ceritakan ke kalian Di tahun 1992, beberapa kota di Amerika pernah menjadi wilayah perang bagi gangster dan juga perang antara ras Orang kulit putih mempertahankan wilayah mereka Orang kulit hitam melakukan perlawanan Orang asia ikut bertahan di tengah kekacauan Yang semua itu cuma untuk membuktikan siapa yang pantas tinggal di Amerika Dan ini benar-benar pernah terjadi di negara super power ini Karena itulah, walaupun konflik udah berkurang Tapi suasana peperangan masih terbawa Gak terkecuali di dalam kelas yang diajar oleh Erin ini Di lingkungan sekolah aja, mereka berkumpul sesuai dengan kubu mereka masing-masing tergantung pada ras atau suku mereka Di luar sekolah, anak-anak remaja ini masih sering berperang karena perebutan wilayah Mereka bisa saling bunuh karena ras mereka, kebanggaan, dan rasa hormat Karena hari pertama yang berat itu, guru-guru pun berkata pada Erin Bahwa nantinya para murid bandel ini juga akan berhenti membuat masalah Karena mereka akan hilang dengan sendirinya Tapi Erin optimis mereka akan mengantri masuk ke kelasnya Kalau saya melakukan tugas saya sebagai guru, kata Erin Di hari lainnya ketika mengajar, Erin dihadapkan dengan situasi konflik ras yang dibawa-bawa hingga di sekolah Mereka baku hantam di tengah-tengah halaman sekolah yang membuat sekolah diistirahatkan pada hari itu Sekolah pada tahun itu benar-benar seperti mimpi buruk Di satu sisi mereka harus menempuh pendidikan Di satu sisi, lingkungan tempat mereka belajar adalah medan perang Erin mesti menghadapi kelakuan mereka yang sering gak ada ahlak Cara bercanda Erin pun sering dianggap garing padahal dia hanya ingin suasana kelasnya gak tegang Bahkan dirinya pun sering dianggap lelucon oleh anak muridnya Erin harus menghadapi situasi ini setiap hari Kadang hanya sedikit yang hadir, ada yang bolos di tengah-tengah jam sekolah bahkan berkelahi di tengah-tengah pelajaran Di suatu malam di sebuah supermarket, ketika si Indi dan geng Asianya berbelanja di sana Di saat yang bersamaan juga, Eva datang untuk membeli cemilan Pako, temannya Eva melihat salah satu orang kulit hitam bernama Green Rice yang menghajarnya di sekolah Tampak sendirian di supermarket itu Jadi ketika Green Rice keluar, Pako dari mobil udah siap mau nembakin peluru ke arah anak ini Tapi karena berhasil menghindar, peluru tadi salah sasaran dan mengenai salah satu orang Asia Tapi karena Eva melindungi sukunya sendiri, dia pun memberi kesaksian palsu Yang membuat Green Rice ditangkap sebagai pelaku penembakan orang Asia di supermarket Karena kasus pembunuhan ini melibatkan siswa sekolah, para guru pun membicarakan hal ini sebagai masalah yang serius Di kelas, ketika Erin mengajar seperti biasa, para murid ini kembali berulah Seorang anak bernama Tito menggambar karikatur anak berkulit hitam yang bernama Jamal dengan bibir yang sangat besar Jamal pun menjadi bahan tertawaan teman satu kelas Erin sangat kesal dengan kejadian itu Gak bisa membiarkan hal itu terjadi Erin pun berusaha memperbaiki kesalahpahaman cara berpikir mereka tentang ras yang satu dan ras yang lainnya Erin berkata bahwa mereka semua itu cuma anggota geng amatiran Kalau dibandingkan dengan bangsa Nazi yang membantai bangsa Yahudi dan orang kulit hitam Karena menganggap mereka adalah spesies terendah dari manusia Lagi serius narangin soal kekejaman bangsa Nazi Eva, salah satu muridnya, memotong pembicaraan Erin dan berkata kalau Erin gak tahu apa-apa tentang sakit yang ras mereka alami Eva pun terang-terangan bilang kalau dia membenci orang kulit putih karena pengalaman-pengalaman pahit yang dia dan keluarganya alami Eva juga bilang dia benci Erin karena Erin orang kulit putih walaupun dia belum kenal Erin secara personal Markus juga menyuruh Erin untuk berhenti seakan-akan Erin memahami keadaan murid-muridnya Markus juga bilang, kami beruntung bisa mencapai usia 18 tahun karena kami saat ini lagi berperang Kami gak takut mati untuk melindungi diri kami sendiri, setidaknya kami mati untuk kaum kami sendiri Mati dengan rasa hormat, mati sebagai seorang pejuang, kata Markus berapi-api Jadi kalau kau mati, kau akan terhormat, gitu yang kalian pikir, kata Erin Ketika kalian mati, kalian akan membusuk di tanah, orang-orang akan terus hidup, mereka akan melupakan semua tentang kalian Ketika kalian membusuk, udah gak penting lagi kalian gangster sejati atau bukan dan gak ada seorang pun yang akan mengingat kalian Karena yang kalian semua tinggalkan di dunia ini cuma kekerasan dan kebencian Kata Erin yang membuat semua anak-anak ini terdiam Tito pun mengangkat tangannya dan bertanya tentang Nazi yang di awal tadi Erin ceritakan Erin pun bertanya kepada semua muridnya, siapa lagi yang ingin diterangkan tentang bangsa Nazi Mereka pun semua angkat tangan, tapi bel keburu berbunyi, kelas pun bubar Erin pun mulai berpikir topik pelajaran yang bisa diajarkan untuk para muridnya Dia pun menemui Margaret Erin ingin memberikan anak muridnya buku bacaan yang ada di bagian persediaan Namun Margaret gak mengizinkan itu karena kemampuan baca murid ruang 203 masih di bawah rata-rata Mereka hanya akan merusak buku itu, bahkan mencoret-coretnya Sekolah gak punya anggaran untuk membeli buku baru setiap tahun Erin agak kesal mendengar hal tersebut Karena sekolah lebih memilih membiarkan buku itu tetap bagus tapi gak dibaca Daripada dipinjamkan ke murid-muridnya Erin pun gak menyerah Dia pergi ke guru lain untuk mencari backup dalam mengubah keputusan Margaret Dia pun menceritakan kejadian tadi Tapi sayangnya, Erin juga mendapatkan ejekan bahwa anak-anak di kelasnya pantas mendapatkan hal tersebut Guru ini bahkan menyalahkan kehadiran dari anak-anak itu Yang membuat agreditasi sekolah mereka menurun dan menyalahkan pemerintah karena udah membuat program integrasi yang memasukkan mereka ke sekolah itu Guru ini juga menyuruh Erin untuk berhenti menyemangati mereka karena Erin dianggap gak tahu apa-apa tentang anak muridnya sendiri Mendengar hal tersebut, Erin gak bisa berkata apa-apa lagi dan memilih untuk pergi Sakit sekali rasanya melihat kenyataan ketika ingin merubah keadaan menjadi lebih baik Tapi gak mendapatkan dukungan dari pihak internal Walaupun gak mendapatkan dukungan dari para guru, Erin gak menyerah Dia mendapatkan ide untuk menyatukan persepsi bahwa konflik gak akan mendatangkan keuntungan apa-apa Jadi dia mengajak para anak muridnya untuk bermain game garis Peraturan game ini sederhana, Erin akan mengajukan pertanyaan Bila pertanyaan itu cocok buat mereka, silahkan maju ke depan dan mundur kembali untuk pertanyaan berikutnya Game pun dimulai Dan Erin mulai mengajukan pertanyaan Dari pertanyaan hiburan, semisal tentang album musik dan film Sampai ke pertanyaan serius tentang kehidupan mereka Suasana bermain yang tadinya penuh dengan tawa Berubah menjadi tenang ketika Erin bertanya tentang siapa diantara murid-muridnya Yang kehilangan teman akibat kekerasan antar geng Hampir semua murid-murid itu maju Bahkan beberapa dari mereka tetap di garis Jika mereka kehilangan empat atau lebih dari teman mereka akibat perang antar geng Erin pun lalu menyuruh mereka menyebutkan nama-nama teman mereka yang udah meninggal Untuk memberikan rasa hormat Setelah selesai bermain game Erin memberikan sebuah buku jurnal harian kepada murid-muridnya Erin menyuruh mereka menulis kisah tentang mereka sendiri Karena penting bagi mereka untuk menceritakan permasalahan mereka Bahkan pada diri mereka sendiri Erin membebaskan mereka untuk menulis apapun di buku itu Jurnal itu gak akan didilai dan gak akan dibaca Kecuali mereka memberikan Erin izin untuk membacanya Untuk itulah Erin menyediakan sebuah lemari untuk siapapun yang ingin buku jurnal hariannya dibaca Silahkan diletakkan di lemari tersebut Di rumah Erin pun sangat bersemangat menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada suaminya Dan Erin gak sabar untuk memberitahu perkembangan para muridnya di pertemuan guru dan orang tua nanti Namun sayang ketika hari itu tiba Gak ada satupun orang tua dari murid-muridnya yang datang Berbeda dengan kelas unggulan yang dihadiri oleh semua orang tua murid Saat akan meninggalkan kelas Erin teringat akan buku jurnal yang dia berikan kepada muridnya Ketika dia memeriksa lemari Dia kaget ternyata semua murid-muridnya meninggalkan buku jurnal mereka untuk dibaca Lewat buku jurnal itu Erin pun mulai membaca kisah hidup anak muridnya Contohnya Eva Dari kecil dia udah diajari untuk bertahan di tengah-tengah opini yang berkata kalau ras mereka lebih rendah daripada orang kulit putih Yang menyatakan kalau mereka gak sebanding Eva kecil pun pernah menyaksikan salah satu dari mereka ditembak di tengah jalan Bahkan ayahnya ditangkap oleh polisi walaupun gak bersalah Polisi menganggap ras mereka adalah gangster Beda cerita dengan Brandy Dia dan saudaranya sering melihat ibunya dipukuli ayahnya Bahkan dirinya pun sering mendapatkan sebetan cabuk di punggung dan di kaki Mereka pun pernah tidur di trotoar karena gak bisa membayar uang sewa Lain halnya dengan Marcus Ketika dia masih kecil Sahabatnya pernah membawa pistol untuk dipamerkan Namun senjata gak sengaja tertembak yang membuat temannya tewas karena senjatanya sendiri Yang Marcus kecil lakukan hanya duduk di sana Menunggu polisi datang Tapi yang Marcus rasakan Para polisi itu seakan hanya melihat sebujur mayak, pistol, dan orang negro Marcus kecil pun dibawa ketahanan khusus untuk anak-anak dan tumbuh remaja sampai dia bebas Dari buku jurnal tersebut, Erin akhirnya dapat memahami apa yang sebenarnya dihadapi oleh anak-anak muridnya Dan apa yang harus Erin berikan kepada mereka untuk mengubah kehidupan mereka yang dari kecil udah menghadapi konflik antar ras Erin pun meminta pendapat ayahnya mengenai isi dari buku jurnal itu Erin gak menyangka kalau anak muridnya yang diajarkan mempunyai kehidupan yang keras Ayahnya mengingatkan apa yang terjadi di luar ruang kelas bukanlah tanggung jawab Erin Jika kau gak tahan dengan kerjaan ini, cari aja kerjaan lain kata ayahnya Mendengarkan perkataan ayahnya, Erin pun mendapatkan ide Walaupun gak mendapatkan dukungan dari pihak sekolah Dia mencoba kerja sambilan di sebuah departemen store dan juga penjaga pintu sebuah hotel untuk mencari uang tambahan Sebuah ide yang mendapatkan pertandangan dari suaminya Bagaimana mungkin Erin menjalankan tiga pekerjaan? Tapi Erin berjanji itu hanya untuk sementara sampai dia akhirnya mendapatkan dukungan dari pihak sekolah Erin bekerja mencari uang tambahan hanya untuk membelikan anak muridnya buku yang gak sekolah Berikan untuk mereka Bahkan Erin merencanakan studi tour untuk menambah wawasan mereka tentang dampak buruk peperangan Karena lagi-lagi sekolah gak mungkin mendukung rencana Erin untuk anak-anak bandel ini Erin pergi ke dinas pendidikan untuk meminta dukungan langsung dari pejabat yang berwenang Namun pihak dinas pendidikan bilang mereka gak mungkin mencampuri kebijakan internal sekolah Tapi Erin menceritakan kalau Margaret gak memberi dukungan, begitu juga dengan kepala sekolah Apa gunanya kita memberitahu para murid? Pergilah ke sekolah, dapatkan pendidikan Tapi kita malah bilang, ya mereka gak bisa belajar Jadi kita jangan sia-siakan sumber daya sekolah, kata Erin Dirinya cuma mau anak muridnya memperluas pemikiran tentang apa yang ada di luar sana Tapi, walaupun dinas pendidikan menyetujui rencanamu, pihak sekolah pasti gak menyetujui karena gak sesuai dengan anggaran sekolah, kata kepala dinas Saya akan mengumpulkan dana sendiri Yang saya perlukan hanyalah dukungan, supaya gak ada lagi larangan dari pihak sekolah, kata Erin bersikeras Akhirnya, dia mendapatkan persetujuan dari pihak dinas pendidikan untuk melaksanakan studi tur buat anak muridnya yang ternyata itu membuat kesel Margaret Tapi Erin gak peduli akan hal itu Sementara itu, cerita lain datang dari Eva Dia mendapatkan tekanan dari ayahnya yang berada di penjara untuk selalu membela bangsa mereka Apapun yang terjadi Sebenarnya, Eva sendiri capek dengan kehidupan ini Bahkan dia memberikan ayahnya buku yang diberikan Erin di sekolah tentang peperangan antar geng Tapi ayahnya malah gak mempentingkan hal itu Di awal semester kedua, Erin pergi membawa anak muridnya ke sebuah museum Dimana di sana mereka belajar dan melihat dokumentasi dari korban-korban akibat peperangan Mereka melihat sebuah perang, gak lain, hanya akan menghasilkan kesengsaraan dan kematian Untuk mengajarkan mereka, Erin pun sampai mengundang semua muridnya untuk pergi ke hotel tempat dia bekerja Makan malam di restoran tersebut dan bertemu langsung dengan korban kekerasan tentara Nazi yang masih hidup untuk mendengarkan cerita pengalaman mereka Pengalaman malam itu benar-benar mengubah cara pandang para murid ini Bahwa perang untuk membudikan suku atau ras siapa yang paling terbaik itu gak ada gunanya Bahwa perbedaan harusnya bisa mempersatukan mereka, bukan memecah belah Mereka pun mulai terbuka satu sama lain Kulit hitam, kulit putih, orang Asia, orang Amerika Untuk murid di ruang 203 sekarang udah setara Untuk merayakan perubahan ini, Erin mengadakan sebuah pesta kecil dengan bersulang dan membagikan buku baru buat mereka Erin berkata, mulai saat ini, jika ada yang bilang kalau kalian gak bisa, abaikan Kalau ada yang bilang kalian gak akan pernah berubah menjadi lebih baik, abaikan Tinggalkan pribadi kalian yang kemarin, sekarang kalian buka lembaran baru Satu persatu mereka maju ke depan dan bersulang untuk diri mereka sendiri Berbicara dengan berani tentang meninggalkan masa lalu mereka Dan berharap lebih baik untuk masa depan Di kelas ini, mereka pun udah punya ikatan emosional satu sama lain dan menghilangkan konflik di antara mereka Suasana kelas sekarang pun menjadi hangat Salah satu buku yang Erin berikan kepada mereka adalah Buku The Diary of Anne Frank Anne Frank adalah orang Yahudi yang bersembunyi dari tentara Nazi Ketika dalam persembunyiannya, dia menuliskan sebuah diary Erin menganggap buku itu sangat relate dengan kehidupan yang mereka lalui selama ini Salah satu murid yang tertarik dengan kisah Anne Frank adalah Eva Dia sempat kesal karena di akhir buku itu, Anne Frank tetap tertangkap dari persembunyiannya Namun Marcus bilang kalau Anne Frank gak mati Karena cerita hidupnya ditulis di dalam sebuah buku Buku yang memahami keadaanku saat itu, kata Marcus Bahkan Marcus mengagumi sosok Mip Gis Yang membantu menyembunyikan Anne Frank Dan membaca lebih banyak tentang sosok Mip Gis di perpustakaan Erin jadi mendapatkan ide baru Dia mengubah tugas mencatat tentang buku Diary of Anne Frank Menjadi tugas menulis surat kepada Mip Gis Perempuan yang membantu menyembunyikan Anne Frank Erin membebaskan mereka menulis apapun kepada Mip Gis Mereka pun antusias dan menyuruh Erin untuk mendatangkan langsung Mip Gis ke sekolah Seperti yang Erin lakukan di hotel Menurut Erin itu gak mungkin Karena Mip Gis berada di negara Belanda dan udah lansia Pasti mahal banget buat mendatangkannya ke Amerika, kata Erin Kita bisa melakukan penggalangan dana, kata Andre Bahkan Marcus merequest akan jadi pengawal pribadi Mip Gis Kalau dia jadi datang ke sekolah Melihat semangat mereka tentang rencana mendatangkan Mip Gis, Erin pun semangat Banyak pihak yang membantu mereka melakukan penggalangan dana Bahkan kegiatan mereka sering diliput di koran Tentu aja membuat pihak sekolah khususnya Margaret yang mengalutkan hal ini Singkat cerita, setelah surat mereka dikirim ke Mip Gis dan penggalangan dana selesai Mip Gis pun dijadwalkan akan hadir ke sekolah mereka Sebelumnya rencana ini mustahil dilakukan Tapi dengan semangat anak-anak ini dan juga Erin Mip Gis akhirnya tiba di sekolah Menceritakan kisahnya ketika dia menyembunyikan seorang anak Yahudi Bernama Anne Frank Di masa itu, seseorang akan dibunuh Kalau kedapatan menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya Untungnya, Mip Gis dilepaskan oleh tentara Nazi Karena mereka mengenali aksen bicaranya Marcus pun berdiri dan bilang Saya tidak punya pahlawan sebelumnya Sekarang, Anda adalah pahlawan saya Kata Marcus Mip Gis pun bilang bahwa dia bukan pahlawan Saya melakukan apa yang harus saya lakukan Karena hal ini benar untuk dilakukan Itu aja Kita memang orang biasa Murid biasa, ibu rumah tangga biasa Atau pegawai biasa Tapi kita bisa dengan cara sederhana kita sendiri Menyalahkan lampu kecil di ruang yang gelap Saya sudah baca semua surat kalian Menurutku, kalian adalah pahlawan Wajah kalian terukir Di dalam hatiku Pesan yang dalam banget Dari Mip Gis buat para murid ini Di lain cerita Marcus pulang ke rumahnya setelah diusir oleh ibunya Karena bergabung dengan gangster Marcus bilang ke ibunya bahwa dia tidak ingin di jalanan lagi Dia ingin berubah Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri Ibunya pun menerima Marcus kembali di rumah Sedangkan Eva yang menjadi saksi kunci Di persidangan kasus penembakan di supermarket Bergulut dengan hatinya sendiri Antara mengatakan kebenaran Atau memberikan kesaksian palsu Demi menyelamatkan rasnya sendiri Di kesaksian itu pun Eva memilih untuk berbicara benar Dan mengatakan yang sebenarnya bahwa bukan Grand Rice yang menembakkan pistol Akibatnya Eva dianggap sebagai pengkhianat rasnya sendiri Untungnya karena ayahnya orang yang berpengaruh Dia tidak dibunuh Eva pun curhat ke Erin apa yang terjadi Sedih memang Tapi karena itu dia mendapatkan respect dari Cindy Karena udah memberikan keadilan Atas kematian temannya di supermarket Dengan tetap bekerja di departemen store dan di hotel Erin bisa menjadi guru untuk muridnya Usaha Erin bisa terbilang sukses Karena udah menghadirkan perubahan untuk anak-anak berandal ini Supaya punya kehidupan masa depan yang lebih baik Namun kesuksesan itu ternyata berdampak dengan kehidupan rumah tangganya Ketika pulang ke rumah Dia menyadari kalau suaminya udah mengamasi barang pribadinya Apa yang dilakukan Erin sangatlah mulia Sangat bagus Dan suaminya bangga sama Erin Namun suaminya cuma mau menjalani hidupnya Dan gak merasa keberatan dengan hal ini Mereka pun bercerai demi kebaikan masing-masing Di sekolah Tito bertanya apakah Erin masih akan mengajar mereka di kelas 3 nanti Erin pun mengabari kalau dia gak bisa mengajar di kelas 3 Karena peraturan sekolah Guru baru cuma boleh mengajar di kelas 1 dan kelas 2 Sontak suasana kelas pun jadi ribut karena hal tersebut Mereka menganggap guru lain belum tentu bisa mengajar mereka seperti yang Erin lakukan Mereka pun bersikeras supaya Erin tetap mengajar ketika kenaikan kelas nanti Masalah ini bahkan sampai ke dinas pendidikan Sayangnya gak ada titik temu yang bisa membuat Erin mengajar mereka di kelas 3 Hal ini pun terpaksa disampaikan kepada murid dan lagi-lagi Mereka gak bisa menerima keputusan itu Tapi Erin mengingatkan mereka bahwa jangan hanya karena Gara-gara di kelas nanti yang mengajar guru lain Kalian jadi gagal Setiap orang di ruangan ini punya kesempatan untuk lulus Mungkin akan jadi yang pertama di keluarga kalian yang lulus pendidikan SMA Mungkin akan jadi orang pertama di keluarga kalian yang masuk ke perguruan tinggi Dan itu kalian yang akan lakukan Bukan saya, kata Erin Sebelum mereka berpisah karena kenaikan kelas Erin pun mengajak mereka mengerjakan proyek bersama Dengan bantuan donatur yang merupakan seorang bisnismen Mereka mendapatkan komputer dan Erin mengajak para muridnya Mengetik buku jurnal mereka untuk dibuat menjadi satu buku Seperti buku The Diary of Anne Frank Menurut Erin, mereka punya sesuatu untuk disampaikan pada orang-orang Walaupun Erin gak menjanjikan itu akan diterbitkan Tapi paling gak mereka bisa mendapatkan jati diri mereka di luaran sana Buku itu pun diberi judul The Freedom Writer's Diary Di lain hari di sekolah, tiba-tiba Margaret mengampiri Erin Dan mengabarkan bahwa seseorang dari dewan pendidikan ingin bertemu dengan mereka Dan juga kepala sekolah terkait masalah kelas yang kemarin Jadi mereka pun bertemu Di depan dewan pendidikan, masing-masing mengemukakan alasan kenapa harus bertahan dan kenapa harus tidak Ternyata dewan pendidikan tertarik membahas hal ini Dikarenakan dia membaca buku The Freedom Writer's Diary yang anak-anak ruang 203 buat Karena pertimbangan itulah, Erin diberikan wewenang untuk tetap mengajar anak-anak ini Karena metode yang digunakan Erin berhasil untuk mereka Bahkan Erin diberikan hak untuk tetap mengajar mereka di perguruan tinggi Buku The Freedom Writer's Diary sendiri pun dipublis di tahun 1999 Kemudian Erin dan para muridnya mendirikan sebuah yayasan Freedom Writer's Yang didedikasikan untuk mengulang kesuksesan anak-anak ruang kelas 203 Yang websitenya bisa kalian akses di freedomwritersfoundation.org Ini bukan tentang mimpi from zero to hero Kisah ini lebih memperlihatkan bagaimana satu orang yang peduli dengan pendidikan anak-anak Yang udah dianggap sampah masyarakat Mampu merubah diri menjadi orang yang lebih berguna Perbedaan dapat melahirkan ide-ide kreatif yang ternyata mampu mengubah dunia menjadi lebih baik Jika kita semua masih sibuk mengurusi perbedaan diantara kita Maka itu gak akan ada habisnya Malah membuat kacau dunia yang seharusnya menjadi tempat yang baik untuk ditinggali ini Itu aja buat video kali ini Kalau suka silahkan subscribe dan di-share Saya B. Saputra To be continued Jangan bosan jadi orang baik Jangan bosan jadi orang baik